Lanjutnya nih pemirsa, kita mau lihat seperti apa sih sosok Boy Hamzah di mata anak-anaknya. Punya lima anak dan semuanya mengidolakan dia loh ternyata. Astaga lima anak padahal ya kalau kita lihatnya bagaimana kesibukan Boy Hamzah itu sangat padat. Tapi selalu meluangkan waktunya untuk lima anaknya. Seperti apa berdasarkan selengkapnya? Ini dia untuk anda. Ayahku idola dan pahlawanku, begitulah barangkali jargon kelima anak aktor Boy Hamzah dan Rina Amalia. Iya, pasangan serasi yang menikah pada 2013 ini, begitu diberkahi hingga kini menjadi keluarga besar dengan lima buah hati dengan rentang usia berdekatan satu dan yang lainnya. Seperti diakui Rina sang istri, kelima buah cinta mereka begitu mengidolakan ayah mereka. Hal ini lantas membuat Boy sangat berhati-hati dalam memilih peran, sebab nantinya bakal menjadi contoh bagi kelima anaknya. Yang kerjanya hampir 24 jam satu hari ya sebaiknya dinanti-nanti dulu kan lah gitu ya. Sama adegan-adegan yang gak seharusnya anak-anak liat, karena kan jejak digital juga. Iya, gitu. Jadi sayang kalau kita tidak memilih untuk main film ataupun web series yang ada adegan begitunya. Karena suatu hari anak kita akan besar dan mereka akan lihat dan mereka akan mencontoh, oh orang tuanya dulu pemain film gitu ya gitu ya gitu kan. Jadi ya gue gak apa-apa lah kalau gue mau gitu juga. Sebuah PR besar tentunya bagi seorang ayah aktor seperti Boy Hamzah, karena harus mengimbangi karir serta status kepala keluarga lima anak dan istri. Tidak saja soal membagi waktu dan tenaga, tetapi juga kematangan dan gelapangan hati untuk menghadapi segala keriwuhan serta drama yang kerap terjadi di rumah. Terus bagaimana mengimbangi karir sama rumah tangga, do the best aja gitu. Ketika lagi kerja, kita do the best, jadi cepat pulang. Ketika lagi di rumah ya do the best supaya istri gak ngomong-ngomong. Wah, amuk, ngambak. Ngomong air mata, kenapa aku gak diajak dan itu diulang-ulang sampai tahun depan. Harus diajak ke situ lagi, Ali ya. Sampai sekarang tuh masih lagi, Ali kapan diajak ke sini, Kak Ali kapan diajak ke sini gitu. Diulang-ulang terus sampai diajak. Ya, jadi kalau ngajak ya harus ngajak semuanya, kalau beli ini sesuatu harus beli ini semuanya. Untuk pasangan selebrit yang terbilang muda, keluarga besar dengan lima anak seperti Boy dan Rina saat ini terbilang jarang. Bila orang kebanyakan mungkin tak kuat dengan repot dan capeknya, Boy Hamzah dan sang istri justru menikmati momen-momen tersebut. Dibalik segala kesibukan kerja, Boy Hamzah sangat berkomitmen untuk memberikan waktu dan kasih sayang terbaik untuk kelima anaknya. Sebab sekaranglah timing terbaik. Jika nanti tidak mau melihat anak-anak justru mengemiskan si sayang dari orang atau hiburan lainnya. Sekarang itu adalah momennya mereka, waktunya mereka untuk berbahagia dan merasakan momen-momen itu ya sayang. Supaya mereka nanti kalau udah gede gak jari momen dari orang lain gitu kan. Dan ingat kebaikan-kebaikan, keharmonisan dan perhatian-perhatian yang orang tua berikan. Kan sekarang banyak tuh anak-anak yang gak mau ngurus orang tuanya, gak mau tinggal sama orang tuanya gitu kan. Ya mungkin karena dulu waktu kecilnya anak-anak kurang merasakan. Perut kenyang, mainan cukup, bikin hari-hari anak sempurna. Namun apa kabar orang tuanya? Terutama sang istri yang tiap hari berjibaku dengan segala kesibukan yang melelahkan? Disinilah barangkali rahasia keharmonisan Boy Hamzah dan Rina Amalia. Sesibuk-sibuknya istri dan suami dan orang tua bagi kelima anak, keduanya tidak lupa romantis dan bagaimanapun caranya selalu kasih waktu untuk ngedate berdua. Tak heran kemudian jika keduanya masih seromantis ini. Gak kalau kelinginya kilingi, kalau ketemu pasti aku tuh kayak gini lah dia juga gitu. Memang kita kalau ketemu ya begitu. Cuman kalau misalnya... Kamu panas badannya. Kamu dingin badannya, kan cocok. Jadi, sama kalau memang untuk berdua, kita memang tetap harus ada ngedate-nya ya sayangnya. Kita tetap harus selain bareng sama anak-anak, waktu sama anak-anak, kita juga ada waktu untuk berdua gitu. Memang harus tetap ada edisi pacaran. Ada edisi pacaran itu sangat penting sekali. Iya. Gajah mati meninggalkan gading. Manusia dikenang karena budi baik dan karakternya. Mungkin Boy dan Rina Amalia tidak sanggup menyiapkan hidup yang bergelimang kemewahan. Tetapi sebagai orang tua, mereka memastikan keduanya adalah pahlawan sejati bagi anak-anak mereka. Jadi anaknya tuh menganggap bapaknya tuh hero gitu. Karena dengar cerita-cerita tentang bapaknya. Ketumbang daripada di rumah, apa yang mau diceritakan tentang kehidupan bapaknya. Perjuangan bapaknya, ya kan. Tapi kalau bapaknya di luar terus, oh bapak saya tuh misalnya nyangkul seharian di ladang kena terik matahari. Bahunya berubah menjadi merah terus menghitam gitu kan. Jadi lagu, lagunya gitu kan. Rinto, gitu kan.